Istri Ferdi Sambo disebut bukan korban tunggal jika Brigadir J benar lakukan pelecehan. Kasus penembakan yang terjadi di kediaman Irjen Paul Ferdi Sambo tampaknya masih terus menjadi perhatian publik. Selain soal penembakan yang menewaskan Brigadir J, isu terkait adanya pelecehan pun ikut mencuat. Terbaru, kuasa hukum istri Irjen Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan bahwa istri jeneral juga bisa menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Arman menyayangkan pemberitaan yang disebut tidak lagi melihat bahwa ada seorang perempuan yang menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang dialami kliennya disebut nyaris tenggelam. Padahal menurut Arman, perempuan retan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan harus dikedepankan tanpa pandang bulu. Dalam kasus ini, Arman menuturkan jika Baradae yang menyelamatkan kliennya dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurutnya, kliennya masih terselamatkan meskipun mengalami trauma. Dijelaskan Arman, apabila nantinya dugaan tindak pidana tersebut terbukti sesuai yang dilaporkan, maka apa yang dilakukan Brigadir J merupakan penghinaan dan kejahatan besar terhadap martabat seorang perempuan. Oleh karenanya, Arman mengharapkan tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan. Hal ini, sebagaimana perintah Presiden Jokowi Dodo bahwa kasus ini harus diselesaikan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Sebagai informasi, Brigadir J tewas pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian, Brigadir J yang merupakan sopir istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo, tewas setelah teku tembak dengan hajudan Irjen Ferdi Sambo yang terandain. Baku tembak itu disebut Polri terjadi di Komplek Polri, Wuren 3, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada Putri Chandrawati, istri dari Irjen Gerdi Sambo. Dalam kasus ini, pihak puasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan, yang satu di antaranya adalah soal hasil otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri teram menjadi Jakarta Timur. Menurut pengacara, di tubuh Brigadir J bukan hanya ada luka tembak yang diterima, melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiang, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih.